kali ini ada segmen-segmen kali ini kita ada segmen kertas bang kertas ketemu ragam komunitas nah telah hadir nih di tengah-tengah kita nih kalau dibilang ini mungkin calon bupati yang kasih kalian hahaha ini salah satu owner langsung ownernya dari salah satu sanggar yang ada di bekasi raya yang udah kenal banget waww udah sabar dia mau kenalan boleh dong ibu perkenalan kepada bitra sekalian oke saya owner dari sanggar taricika dari lokasi saya panggilnya teh lusi aja cukup jadi beliau owner dari sanggar taricika cika tau kepanjangan dari cika apa? emang ada kepanjangannya ya? ini baru tau nih cika itu cinta harus indah kaya awan boleh boleh konteknya sanggar tari ya boleh cintaan tapi masuk gak? cika cinta harus indah kaya awan boleh boleh nyambung nanti konsep tariannya mungkin kayak gitu nah ini kita ngobrol-ngobrol tentang sanggar taricika nih panggil tadi teh lusi ya? yang ibu ketua? oh seperti biasa aja teh lusi umumnya cuman bang niandung yang ngobrol soalnya gaji anak-anak gini ya nah ini sanggar taricika mungkin udah berdiri dari tahun kapan nih teh? saya buat diri kan waktu itu tahun 1998 eh 1999 udah lahir belum? 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 masih perut aja belum? masih perut? belum? udah ada tersanggarnya udah ada udah ada kira mulanya apa tau? coba ibu tolong jelaskan asal-muasal dari berhitungnya sanggar taricika ini berawal dari saya yang hobinya main sama anak-anak kecil nah waktu itu tahun 1998 api 1997 kita kalo udah jadi ibu rumah tangga kan jam 9 jam 10 itu udah udah selesai kerjaan nah pasti saya larinya tuh ke anak-anak anak-anak kecil mainnya nah daripada kita nari-nari gak jelas gitu kan sama temen-temen anak-anak kecil gitu akhirnya terinspirasi tuh ada yang bilang kenapa gak bikin sanggar taric aja daripada cuma nari-nari gini gitu akhirnya dulu tuh jamannya belum ada player belum ada kan ya papan tuh belum ada akhirnya dibikinlah kertas kecil tulisan anak-anak tulisan tangan sendiri kertas minyak apa? kertas putih itu juga yang ada garisnya ditulis terus disebar sama mereka ke tetangga gitu akhirnya ada lah nama sanggarnya tapi dulu belum nama cika masih ada nama saya sendiri nah itu berjalan lah waktu sekitar 2 atau 3 tahun itu masih anak-anak kecil yang temen main saya sendiri nah gitu berjalan akhirnya begitu berapa tahun kemudian 5 tahun tuh 5 tahun pertama nah kita coba ikut lomba kita ikut lomba cari prestasi di luar tapi alhamdulillah karya saya yang pertama bisa dapet juara walaupun belum juara satu banget gitu tapi dari situ kita belajar kenapa kita belum dapet juara satu jadi termotivasi dengan orang lain yang bisa juara yang bagus nah dari situ mulailah ada peningkatan kalau harus nari itu oh begini salahnya disini salahnya dia belajar dari semua itu belajar dari pengalaman nah ini Cika ada arti tertentu atau nama peruntungan atau nama pocok arisan ini kebetulan kebetulan nama anak yang kedua jadi pada saat anak kedua terlahir nah disitulah puncaknya sanggar ini mulai dikenal orang karena gampang ngingetnya bang kalau lomba kan misalnya gini inilah tampilan dari sanggar dari Cika kan enak dilihat daripada sanggar bang niangnya gak enak tapi bagaimana itu perubahan sih kalau ramah kalau cuma satu kali aja cukup ternyata begitu pake nama Cika kesini-sininya tuh oh iya orang lebih gampang mengingat namanya daripada yang sebelumnya gak takut tersibu tuh yang kedua yang pertama sama yang kau oh enggak karena yang pertama karena yang gak tau ya ada anak-anak sih oke-oke ini gak masalah ternyata ternyata oke ini sangat tarik Jika boleh tau alamatnya dimana? alamatnya yang tepat di daerah Kebalen 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 persis di rumah sakit Tiara Bekasi persis sampingnya jadi begitu keluar pintu sanggar tuh yang langsung tuh liat pasien yang ada di jendela bener-bener bener-bener emang ada rumah sakit gitu berarti tadi berdiri dari tahun berapa? 99 iya berarti sudah 20 tahun lebih iya 20 tahun lebih lah anak yang pertama aja udah 25-26 gitu tapi kelihatannya masih muda ya? iya ya oh iya hahaha emang mereka hahaha oh iya kalau untuk lomba sendiri ibu biasanya sanggar tari Cika itu diadain itu setiap tahun wajib atau setiap bulan wajib atau pas ada event oh iya pasti kalau lomba itu setiap bulan kita selalu ikut gitu dan itu pun untuk grup yang memang udah ready gitu kan ee balik lagi ke orang tuanya mam ini ada info lomba di sini-sini gitu siapa ayo yang bersedia kita gak memaksakan ayo harus ikut gitu enggak jadi gimana orang tua balik lagi itu haknya orang tua untuk mengikut sertakan atau tidak dan itu pun anak-anaknya yang udah ready ya gitu udah yang layak lomba gitu oh iya pasti ada penilaiannya kan kalau dalam nari itu kan misalkan tari tradisional kalo memang sudah menguasai wirama, wiraga, wirasanya nah itu tau? tau gak? layak lomba itu seperti apa ya namanya bawaan ya bu penilaian? bawaan apa tuh? bawaan lahir hahaha kayak kalau nari gak ada seperti itunya tuh kurang berasa iya 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 karena di penilaiannya kalau dulu zamannya mungkin kalau belum di modern dance tuh ya dulu kan awalnya terbentuk itu modern dance gitu oh ini sangat tari jadi bukan tradisional modern dance nih sangat tari tapi modern ini modern dance hariannya dulu tuh tahun 1999 karena basicnya saya dari situ modern dance dulu berarti masih jaman-jamannya lagunya Pak Harja kali ini nah eh Pak tadi hahaha hahaha jamannya siapa ya dulu ya acan studio tuh dulu tuh penari-penari latar yang di anekaria safari nah belum ada belum ada belum ada belum lahir Pak belum lahir Pak tau ya blacking selalu lah hahaha tau aja omnya nah ada yang nah kalau misalkan anak-anaknya sendiri nih yang join nih sanggar tari Cika sendiri kira-kira rentang usianya tuh dari berapa sih bu? hmm kita umur 4 tahun sudah ada cuma 4 tahun sampai 6 tahun itu kelas modern dance dulu karena untuk latihan oleh tubuh aja hmm nah kalau sudah SD itu boleh masuk tradisional nah kalau modern seumuran bagian maksudnya kayak cocoknya kelas lebih baik jadi OB aja kali ya hahaha jadi kiri hahaha hahaha udah kelewat maaf maaf coba dengan eh juara waktu turnamen tari di sekarang siapa? wow oh emang ada ya? emang ada? hahaha pasti baru tau ya? nah nah emang kembali lagi tapi ada yang nanya nih apa tuh? kalau sanggar tari Cika itu spesialnya ngajarin tari apa sih? tari segmen gitu? ini dia istimewanya mungkin ya gak istimewa sih di Bekasi itu kan rata-rata memang kelasnya tradisional semua gitu tapi kalau di Cika ini ada modern dance nya gitu hmm oh jadi ada dua kelas ya ada kelas tradisional ada kelas modern dance oh oke kalau kayak gitu berarti milih sendiri anaknya atau dipilihin dari kita lihat umurnya aja ketika mereka datar umurnya masih TK misalnya TK yaudah maksudnya modern dance dulu jadi untuk alat-alat dulu berarti jadinya dari uvisinya loh cocoknya oh enggak soalnya keadaan umur 3 tahun 2 tahun setengah itu sampe paksaan maksa pengen masuk gitu cuman saya tanya dulu kamu udah kenal kamu udah tau belum kanan kiri gitu karena kan kalau gerak harus tau kanan kiri dulu dasarnya iya kalau dia masih belum kanan kiri belum tau nah nanti pelatihnya agak kita pilih-pilih salah dulu iya nah itu oke terus moodnya kalau anak kecil itu masih TK moodnya kadang-kadang gitu moodnya tuh masih naik turun naik turun masih on off tapi kalau udah SD udah bisa diarahkan iya jangan kan anak TK SD kita lagi tengah bulan kan mood-moodah iya iya itu moodnya beda oh beda lagi iya tahan dulu tahan dulu buat algar sanggar jika telsi ini ada yang mau lewat dulu nih buat semuanya yang punya komunitas apapun itu komunitasnya baik komunitas pria setia baik itu komunitas arisan komunitas apapun itu boleh daftar ke kita cerita-cerita berbagi cerita ya hmm masih bersama kita di segmen ketas ketemu ragam komunitas pikiran dulu itu kalau sekarang lombanya itu jarang support ya support dinas kebudayaan mungkin karena kan sekarang kita targetnya itu untuk jalur prestasi nah jadi saya sih lebih menyarankan yuk ikut tradisional aja dulu karena kan untuk mengenal budaya Indonesia itu kan banyak anak-anak genjet sekarang tuh agak-agak gimana ya nah boleh boleh mereka boleh mereka nari-nari dance kpop itu cuman mungkin di luar jam kelas tradisionalnya kita gak gak ngebatasin itu ada kok bang dan sini pernah liat ya bang ya kita jadi mereka anak tradisional tapi di luar itu mereka juga ada latihan dance kpop gitu karena memang gak bisa memikir ya karena emang zamannya kan zaman now sekarang ya generasi emang emang lagi lagi hummingnya kan itu kita gak bisa membatasi mereka kamu harus hobi ini 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 narinya ini enggak juga kita ikutin alurnya mereka aja namanya remaja itu kan biasanya memang harus gitu kita bebaskan dulu oh ya ini kalau misalnya akhirnya nanya nih teh kalau mau bergabung di sanggat cika itu syaratnya lagi sih aduh gampang banget itu cuma murah murah meriah untuk registrasinya pengguna cuma 125 ribu aja per orang itu udah dapet kaos dan kartu latihan karena kartu latihan itu untuk setiap latihan per datang bayarnya dan per datangnya itu biar latihannya 25 ribu aja iya masih terjangkau masih terjangkau insyaallah masih jadi kalau misalkan dia gak datang latihan yaudah duitnya buat jajan aja iya betul betul tapi gak boleh ibu iya masalah tetepnya oke kalau misalkan gak punya uang nih bu gak bisa gak bu dibayar pake berat hahaha jangan kayak berian dibayar pake doa dibayar hahaha hahaha nah itu panjang tuh betul betul bisa panjang karena kalau doa tuh gak cuman dirinya aja iya betul nah gitu cuman iya kayak gitu misalnya guru tari ya dibayar pake berat hahaha tapi kalau guru tari itu urusannya saya hahaha hahaha tapi kalau misalkan ada yang kurang misalkan aduh aku ketinggalan uangnya atau orang tuanya kalau tiang hari ketinggalan boleh gak sih yaa gimana ya hahaha kayaknya sengaja hahaha ada yang anaknya semangat tapi kadang orang tuanya misalkan ada kekurangan ekonomi gitu yang dengan jujur misalnya dia bilang gak apa-apa gitu yang penting dia jujur dan itu jadi catatan saya aja kalau pelatih udah bukan urusannya mereka ya mereka kan taunya dateng ngejar udah dateng dibayar sekian gitu iya kalau sanggar cika nih kalau sanggar kan gak jauh dari kostum iya apakah bisa nyewa di tempat atau nari di sanggar murid sanggar cika terus nyewa kostumnya ke sanggar lain atau gimana nih untuk kostum sendiri alhamdulillah sudah tersedia gitu jadi kalau anak-anak mau perform atau lomba kita sudah sediakan dengan harga member heee harga member dengan harga bukan member beda beda selisihnya pasti ada karena untuk melingankan ini ya orang tua juga gitu kita gak mau bandingin orang tua terlalu banyak gitu insyaallah sih masih terjangkau dan tidak ada keberatan heee itu ini tadi pertanyaan dari ibu ini itu oke kalau misalkan sejauh penjelasan tadi yang sudah ibu jelaskan kira-kira sampai tahun 2024 ini sudah ada berapa murid di sanggar cika yang join mu? alhamdulillah sudah ada 300 lebih 100 juta hahaha kaget ya saya juga kaget saya juga sampai kita tuh sampai bingung gitu ya bingungnya apa karena kita harus mengatur jadwal dari 300 orang itu kita rutinitasnya kan di jadwal latih itu Sabtu dan Minggu jadi untuk membagi waktunya itu sangat-sangat sulit karena 1 300 dibagi 10 aja udah udah 30 orang nah 30 orang itu dipegang 1 pelatih nah jadi pelatih kita itu bisa sekitar sekarang itu masih 7 maksudnya jadi pelatih ada yang megang 4 group ya gitu terus 1 group itu ada yang lebih dari 10 nah gitu kalau jam 7 pagi kalau hari Minggu itu biasanya dari jam 7 pagi mulainya dari jam 7 ke jam 8 itu grup tim 1 misalkan ke jam 8 ganti lagi grupnya jam 9 ganti lagi terus sampai jam 9 terakhir itu setiap hari Minggu kalau hari Sabtu dari jam 10 sampai malam jadi tadi disangkat tiga kan tadi diceritain itu tarian tradisional iya tari tradisional apa nih maksudnya khusus Jai Pongka Kesunda Angka atau Betawi itu Nusantara pasti Nusantara jadi kita gak mau nonton di Jawa Baratnya gak mau nonton di Betawinya kita ada tari Bali ada tari Kalimantan nah sekarang kita lagi garep tari Jawa Timur jadi terus ada tarian iya banyak sih sebetulnya saya tuh terinspirasi dari dulu kan modern dancing ya begitu masuk ke buka kelas tradisional jadi terinspirasi sama ini ketika anak saya masuk universitas negeri seni tari nah itu ada prakteknya ada ujiannya yang diujikan itu dia kan nari sendiri dengan disaksikan oleh dosen dan kakak tingkatnya itu dia harus nari gak modern aja jadi disetelin tuh lagu berbagai macam daerah 20 itu iya di Medley di Medley waktu tes masuknya itu nah dari situ anak saya baru mulai berpikir oh kemarin kan dia senangnya narinya cuma sekedar Betawian Jawa Barat udah cukup itu aja tapi ternyata musik dari daerah lain itu kan banyak dan itu diujikan waktu masuk kuliah itu universitas itu fakultas seni tari kan dan begitu karena dari situ oh iya saya terinspirasi akhirnya kita harus bisa menguasai tarian nusantara jadi ketika anak-anak keluar dari sanggar mereka punya bendahara tarian itu banyak gitu oke jadi gak monoton Jawa Barat dan itu kan sangat penting karena budaya ya mengenal budaya tarian indonesia itu banyak banget gitu oke tahan dulu Tahan dulu Lerusi ada yang mau lewat dulu buat kita yang mesin semuanya setelah lagi kita ingetin mau ngobrol-ngobrol banget kita nih di program kertas apapun itu komunitasnya komunitas ontel komunitas hewan emangnya juga bisa komunitas kedengaran aja malah hipo leh hahaha 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 ibu kira-kira nih pasti banyak banget nih mitra yang bertanya prestasi yang sejauh ini indira itu apa aja sih kan melihat juga setahun berdirinya tuh sudah lama sekali gitu 20 tahun lebih untuk prestasi mungkin banyak ya kalau harus disebutkan satu persatu yang paling berkesan aja kali ya nah yang paling berkesan itu kita pernah ikut lomba tari Jepong sejauh barat itu di tahun berapa ya saya lupa tahun 2000 berapa ya tahun 2000 berapa ya nah kita tuh ee atau mana tahun mana enggak enggak bukan 2000 sebelum pandemi pasti sudah pandemi gitu ya enggak gini terus itu ee membawakan tarian Jepong ya dan itu kita beli lagu eh bukan beli lagunya jadi di upload dulu tuh video kita di youtube kan nah itu kita tuh udah deket-dekat disitu karena pesertanya banyak banget karena sejauh barat ya iya sejauh barat nah dan kita tuh enggak pede pelatih kita tuh enggak pede sebenarnya terus karena kita lihat hasil video yang lain tuh mungkin bagus-bagus gitu ya kita enggak pede tapi begitu pengumuman finalnya pun kita udah udah enggak mau lihat tuh tapi ee karena penasaran anak-anak penarinya penasaran tuh lihat hamilua begitu lihat pengumumannya ternyata ada pengumuman sanggar cari cika itu disebutkan dalam kategori udah final gitu masuk final makanya dari situ wah serius nih serius gitu enggak percaya kan akhirnya begitu dilihat lagi oh iya ternyata alhamdulillah kita masuk final gitu dan itu dari ratusan grup kan ya banyak ya karena sejauh barang nah itu yang diambil final itu sepuluh sepuluh grup wah di kategori SMP waktu itu SMP nah itu kita lombanya pun harus di itu karena ulang tahun Bogor ya nah kita akhirnya ke Bogor kesana itu dari jam 4 subuh kita udah berangkat gitu karena udah buat persiapan nih prepare-nya dan drama ini dan drama ini tuh banyak gitu banyaknya kita kaget ha minggu kita baru tahu terus persiapan kostum kita tuh belum belum ada gitu karena kostum lagi banyak keluar nih yang ada di sanggar lagi banyak ini lagi banyak dipakai orang lain gitu akhirnya disitu kita cuman ngobok-ngobok apa yang ada kita temuin disitu yang jumlahnya sekian gitu ya kita pakai apa adanya dan kita udah makin gak pede kan dengan berangkat tuh tapi ya udah bismillah saja ya kita percaya diri ya tapi pas udah disana ya alhamdulillah masuk lah ke juara itu masuk lima besarnya dan kita dapat hadiah lagu nah disitu hadiah lagu gratis dan itu pun memang musiknya juga memang bagus dan kita tuh gak bosen dengerin lagu itu tuh 30 kali ulang karena satu lagu itu dibawakan oleh 30 sanggar dengan koreo yang berbeda nah itu seru liatnya perjalanannya kita udah banyak dikosum banyak drama dikosum banyak drama segala macem pelatih sampai sakit-sakit gitu dan alhasil ya sangat-sangat memuaskan kita bersyukur walaupun baru meraih prestasi di ee lima besar gitu dan itu sangat-sangat ada yang nanya nih boleh tahu gak sih ee ibu Lucy media sosialnya sanggar cika oh ya itu di instagram ada sanggar tarijika nah terus yaudah saya gak akhir 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 mungkin ada yang nanya lagi nah kalau misalkan mau gabung itu harus chat di DM instagramnya atau ada nomor-nomor tertentu yang perlu dibungin ee sebelum owner jawab bang Dian dulu jawab boleh ayo apa yu ingin yuk apa yu 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 apa enak saw bagian-bagian datarnya selalu nanti ternyata biayaan nah gitu biayaan sih langsung dateng kali ya ya gitu emang kalau DMD itu balesnya kapan berarti bisa langsung dateng ke sanggara ya langsung aja karena lama lah kalau itu respon yang karena kan di sanggari itu adminnya kebetulan saya juga jadi adminnya kan megang semuanya kostumnya saya juga enggak emang umasnya dari kasih kerjaan umasnya kalau ada event aja tanya umasnya siapa gitu aduh jangan umasnya tanya aja tapi kalau misalkan ada unit reni ibu yang pengen dateng ke sanggara tapi gak tau tempatnya dimana itu udah tersedia belum bisa di google maps oh ada, udah kita kelima umas udah akun gitu ini ada pertanyaan lagi oh saya pernah ke sanggara eh ini dari ibu nenek mungkin saya ulasan kali ya ibu nenek deket rumah itu pamiang anak saya masih SIP sampai cucu saya sewa banyaknya disitu saya di SD 03 pagi ke balen oh iya iya oh ada ada ini ada ulasnya mongin langsung ya mongin dari oh iya ada kalau jam operasional dari sanggara tari cika ini jam apa belum subuh mulai aku bilang kalau lagi ada event jam 4 subuh udah buka jam 4 subuh jam 4 subuh kata bagian barengan sama pimpinan iya kan tadi itu kan jam operasional jam operasional bukannya tutupnya semaunya kadang-kadang kita udah tutup banknya dateng jadi buka lagi gak pernah masuk kita mau dateng lagi udah diundang ya dateng aja ada yang aja di sanggara tari cika kostum apa aja yang tersedia untuk kostum tari tradisional alhamdulillah mungkin udah udah lumayan banyak udah lumayan bisa disempil harganya berapa untuk harga tradisional itu ukuran dari TK dulu ya ukuran dari TK itu Rp60.000 Rp60.000 untuk SD Rp70.000 untuk remaja diwasa itu Rp80.000 beda 10-10 aja kalau balikinnya sama umumnya hari atau semuanya apa nih? ada ketentu pasti maksudnya akhirnya baliknya tahun depannya jadi pengambilan itu pengambilan itu H-2 atau H-1 nah kalau kembali ya sesudah harus sudah balik ada berkas yang perlu ibu sifat gak? kayak misalnya KTP cukup alamat dan nomor telepon aja karena saya pernah waktu itu pake KTP jadi saya ngumpulin KTP jadinya jadi nginjol ya jadi kayak nginjol kalau hilang satu gantinya lebih besar dari uang sewa kostum misalnya anjungannya pake suratkan hahaha di Jogodoh kayaknya ada nah sekarang ada yang lu ditanya lagi? ada dong namanya nah kalau misalkan mau join berarti langsung dateng aja ya? ya enak lebih langsung nah kalau misalkan nih ada orang yang pengen join tapi gak punya waktu untuk dateng langsung ke tempatnya itu disediakan gak bu? pendaftaran secara online nya? bisa? bisa kalau saya sempet hahaha oke itu biar apa saya sempet bu kacet itu semuanya muat banget hahaha dan muridnya barangnya 300 lebih atau 400 tapi tadi ngomong masalah murid itu kan tadi Sanger udah lama dari tahun 90an inget gak jumlah murid dari awal sampai sekarang kantor tangan inget ya? yang pernah diajar atau dididik totalnya lumayan banyak ya kalau di perkirakan itu udah ada seribu eh hampir 2000 lebih lah oh soalnya kan udah malah sekarang justru anak-anak yang kecil sekarang itu mama-mamanya yang dulu pernah nari sama saya hahaha bawa ke sekolah gitu loh jadi sekarang udah turun-temurun kayak gajur rungsuran ya hahaha mungkin karena dari mamanya udah udah percayakan gitu disini aja nah terus mamanya agak sedikit nyombong gitu dulu mama tuh nari disini tau deh gitu hahaha hahaha buat ngebanggain diri gitu iya iya terus kata anak ini emang mama disini emang bisa nari gitu hahaha kamu gak percaya dia ambil kayak gitu ada komunikasi ibu dan anaknya iya kalau nampisan aja nanya-nanya aja gak usah gitu hahaha hahaha saya kan Udevina oke kalau dari Udevina sendiri mungkin pertanyaan ini sih ibu soal perlombaan atau event biasanya tuh dapet perlombaan atau eventnya tuh lewat mana di sanggar cita itu sendiri atau lewat sosial media sosial media pastinya ya kalau lomba-lomba banyak dari situ dan itu pun yang aktif banget mama-mamanya iya mereka tuh aktif banget dan ini bang support banget buat anak-anaknya untuk ikut lomba gitu dan kita tuh kewalahan kemarin sempet kewalahan karena banyak banget event yang ditawarkan sama orang tua sampe pelatih tuh pusing kita tuh harus mikirin materi baru sedangkan yang dilombakan itu kan kita harus pakai materi yang lama yang udah mateng kan gitu kita lagi proses materi baru disiap satu minggu kan kita latihannya dan mereka pengennya misalnya aduh pengen ikut lomba nih mau gak mau kan pelatih harus dampingin gitu jadi sempet sampe kewalahan dan sampe akhirnya kita bikin peraturan hahaha kita bikin mil kita bikin peraturan saya tuh gak pernah bikin peraturan sebenernya disanggar gitu ya akhirnya sampe pelatih tuh mengajukan peraturan untuk orang tua mungkin lebih dibatasi untuk mengikuti event jadi kalo bisa sepengetahuan pelatih dulu di share nah nanti menurut pelatih ada waktu atau misalkan memang ada ada lombanya itu memang lumayan ini ya mendukung buat japres jalur prestasi baru di ini sama pelatihnya diizinkan gitu ada kan ada yang cuman lomba-lomba yang tidak ada jalur prestasi itu kan ada terus baru kemarin lomba tiga hari yang lalu sekarang atau seminggu yang lalu baru ikut lomba ikut lomba lagi minggu ini tiga minggu lomba ada yang gitu satu grup kalo misalkan dari misalkan ada anak yang menang lomba ada apresiasinya sendiri gak sih dari sanggar itu segitu apresiasinya ada misalkan gini waktu kita penas evaluasi biasanya kita menyebutkan beberapa anak yang berprestasi di ajang lomba selama periode itu misalkan periode yang penas evaluasi di bulan kemarin dari Januari ke Mei nah itu ada beberapa anak yang ikut lomba berapa grup itu banyak waktu itu sampai hampir 70 orang lebih nah kita apresiasi kita kasih hadiah yang memang hadiah itu bisa dipakai untuk keperluan nari gitu yang bermanfaat paling gendak dan ada rewardnya ada reward juga ada reward juga ini ada pertanyaan dari Mitra nih itu apakah sangat parit jika terbuka untuk diundang di acara-acara terbentuk atau opening opening acara ceremony Alhamdulillah sudah banyak klien-klien kita misalnya yang partner-partner kerjanya sudah banyak dari beberapa insansi pemerintah dari tempat tempat pariwisata terus tempat-tempat kayak mall gitu ya itu sudah banyak kadang-kadang kita juga suka minggu satu hari kita harus pegang dua sampai tiga event itu bang niat tahu lah ya hahaha nah itu semuanya jangan kemana-mana masih bersama kita nih di gilaran kertas ketemu ragam komunitas ini semuanya masih bersama kita di gilaran langsung di segmen kertas ketemu ragam komunitas kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng kaunernya Sanggartari Cikah hmm yang bernama siapa? Ibu D. R. Alessi ibu bernama saya MPD iya hahaha ayo kita langsung ngobrol lagi nih hmm hmm kalo Sanggartari gak jauh dari para guru tarinya nih ini ada berapa orang nih hmm guru tarinya hmm guru tarinya sekarang itu ada di tradisional sudah ada enam di modern dance itu ada baru satu tapi dia megang sekitar lima puluh orang sendirian biasanya di modern dance itu saya yang bantu berhubung saya waktunya oh bisa modern dance siapa? awalnya bisa modern dance iya 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 buat pelatihan untuk pelatihan untuk pelatihan yang pertama ada anak saya sendiri yang pertama anak saya Adesca nah lulusan seni tari dari Upi Bandung wow wow terus yang kedua ada locallynity lulusan seni tari dari wNJ wow ada yang ketiga Kalita juga dari terus yang keempat yang keempat, oh iya ada Tere, Kak Tere juga dari UNJ, Senitari nya, terus siapa lagi ya, Kak Adit, nah kalau Kak Adit itu kebetulan memang udah dunianya tarik dari sekolah, jadi dia udah gak ada lah untuk hajar tuh ada kualitasnya, terus ada Kak Eliza, Kak Eliza itu yang baru dari SMK Senitari juga sama, terus satu lagi siapa ya, Kak Ita, nah kalau Kak Ita itu memang udah ngikut saya dari dulu, dari kecil, kan kecil kan sampe tua, kayaknya dia murid yang udah ini ya, murid yang ngapa diri, dari murid sekarang jadi guru, iya betul, ibarat bahasa Betawi itu diunceng burung-bunanya, ngambil ilmunya, ada yang sampai berambil hubungan gitu, tapi memang itu semuanya, semuanya itu berasal dari Sangga Cika, mereka itu, jadi waktu kecilnya memang belajar di Sangga Cika, dan basicnya mungkin modern dance semuanya, tapi begitu mereka menimba ilmu di waktu kuliah, nah ilmu tradisionalnya disitulah, tapi tapi masih ada yang kurang sih, satu yang belum sebutin, yang lulusan Kak Muta Napit? ee, Kak Margani? lulusan Kak Muta Napit? oh itu, oh itu, kanian ya? kanian? kanian? belum sekali bantu saya, di kelas tradisional, beluman dulu, dan sekarang, dia sudah, alhamdulillah, masih mantau kita, dan sekarang jadi penasehat kita koko penasehat? jadi penasehat untuk para platik, kanian? jika tapi sekarang, dia sudah ada di Asosiasi Sanitari Indonesia, ketua DPD-nya di SDKI Jakarta Staff drivernya mau disebutin? Oh, staff drivernya? Aduh, kalau mau disebutin bapak anak Bapak anak yang lagi mantengin Dengar-engar kayak gini mobil Kalau dilihat dari sejauh ini Kira-kira mau nambah lagi gak sebut Kalau soal platik? Sepertinya masih membutuhkan Oh iya, mungkin yang Minat nih, lulusan sanitari Hayo, yang lagi denger Kalian agak-agak, kita masih Butuhin memang untuk guru tari Saya siap Jadi guru topik atau lainnya Kalau itu kelas Teater kali ya? Kita lulus dulu dari teater Pertanyaan terakhir Saran dan haramannya nih Dari sanggat Cikang Untuk pendepannya, baik masyarakat Bekasiranya Untuk, khusus untuk Ini ya, anak-anak mungkin remaja Semuanya pelajar Untuk seni itu yang penting Itu sekarang Karena sangat-sangat membantu Untuk jalur prestasi terutama Yang mau Masuk ke jejang sekolah berikutnya Terutama di SMP dan SMA Ataupun bang kuliah Itu sertifikat Untuk jalur prestasi itu Sangat bermanfaat Nah, dari Dari sertifikat itu tentunya Kita ada persyaratannya Untuk mendapatkannya ya Kita harus ikut ajang lomba dulu Dan lomba pun Enggak sekedar Cuma lomba aja Tetap harus Ada prestasinya Dan untuk berprestasi Tentunya Anak-anak itu kan Emang narinya harus bagus dulu Nah, nari gimana caranya Supaya bagus ya Latihan lah di SMP Karena di sekolah itu kan Gak maksimal latihannya Emang ada X School Tapi kan tidak maksimal Nah, jangan langsung-langsungkan Untuk pelajarin Budaya tari Indonesia Karena beraneka ragam ya Gitu Jadi, gue lah belajar Tarian dari luar Tapi tidak merupakan Budaya Sendiri Gitu Sanggak Tarikika Yang udah Berbagi cerita Oke, udah kasih sama Iya Yang taruhan biasa Iya Udah jadi ngomong banget ya Udah ngomong banget Sampai kalah ilmu Udah Udah ngomong Udah ngomong Udah ngomong Udah ngomong Terimakasih banyak Berbagi cerita Dan buat Minitasi yang bersihak semuanya Yang mau Berbagi cerita Tentang komunitasnya Komunitas apapun itu Baik senap Baik itu Teater Puisi Atau apapun itu Boleh Gabung-gabung Ke kita berbagi cerita Di segmen Kertas Kertabung Ragam Komunitas Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kertas Satu jam Kita sampai jam 5 ya Iya